Banyak 181 calon jemaah haji asal kota Serang ini diberangkatkan menuju asrama haji Pondok Kedai, Jakarta Timur dari Komplek Masjid Agung At-Sauroh, kota Serang, Banten. Pelepasan jemaah haji ini disambut haru oleh sandak saudara. Pemberangkatan jemaah haji kloter 17 asal kota Serang diirihi tanggih saru oleh keluarga yang mengantarkan mereka menuju bus pemberangkatan di Komplek Masjid Agung At-Sauroh, kota Serang, Banten, Minggu Siang. Salah satu jemaah bahkan tak henti-hentinya memeluk dan mencium anak dan sanak saudaranya yang akan ditinggalkan sementara waktu. Pada pemberangkatan kloter 17 kota Serang, sebanyak 181 jemaah yang akan diberangkatkan menuju asrama haji Pondok Kedai, Jakarta. Pemberangkatan akan dibagi dalam 4 kloter dari total 374 jemaah haji asal kota Serang. Dari hasil tes PCR terhadap seluruh jemaah haji asal kota Serang yang akan berangkat, tidak ada jemaah haji yang terpapar positif COVID-19 dan dipastikan dapat berangkat ke Tanah Suci. Ini jemaah haji yang berangkat, semuanya 330-337 orang ini, sendiri dari 4 kloter, yang pertama 17, kemudian besok tanggal 15, dan seterusnya. Dari 337 orang ini, tes PCR sudah keluar semalam, ini dinyatakan sehat semua. Alhamdulillah. Tidak hanya itu, pemerintah kota Serang memberikan uang saku bagi seluruh jemaah haji asal kota Serang sebesar 500 ribu rupiah.